Intro Bergemar di kalangan masyarakat Terhususnya masyarakat bagian siap-iapi kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Terkait dengan berjalannya program basnas yang berjalan di waktu itu Di kecamatan pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Yang mana adanya indikasi pencintraan dari salah satu organisasi GRMB Yang diketuai oleh seorang wanita cantik Dan dikabarkan sebagai anak kandung Bupati Rokan Hilir Berdasarkan sumber dari pemberitaan yang sudah naik di permukaan publik itu Menyebutkan Terseretnya nama Bupati Rokan Hilir itu disebabkan Seorang wanita cantik yang berfoto di saat menyerahkan bantuan basnas kepada masyarakat Yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri Sementara itu publik mengetahui bahwa seorang wanita cantik itu bukanlah merupakan dari bagian basnas Namun kenapa dirinya terlibat di saat bantuan basnas diserahkan ke masyarakat Mirisnya lagi dalam pemberitaan itu juga mengatakan bahwa di tahun 2024 mendatang Anak kandungnya itu akan ikut calon legislatif di tahun tersebut Demikian yang dapat dikutip dalam pemberitaan tersebut Sementara itu guna secara berimbang dalam pemberitaan ini Reporter Metro terkini melakukan konfirmasi kepada Bupati Rokan Hilir Untuk mendapatkan kejelasan terkait berita tersebut Melalui pesan whatsapp pribadinya Apriza Sintok yang saat ini menjabat sebagai Bupati Rokan Hilir mengatakan bahwa itu tidak benar Namun Bupati Rokan Hilir juga belum menjelaskan secara detail ketidakbenaran yang dimaksudnya itu Tak sampai di situ Reporter Metro terkini juga menyumpai Ketua Basnas Rokan Hilir guna kejelasan dari pihak Basnas Yang melibatkan anak kandung Bupati Rokan Hilir Di saat menjalankan bantuan tersebut Yang diduga kuat adanya kepentingan politik yang berjalan Untuk itu Baharudin yang saat ini menjabat sebagai Ketua Basnas Membenarkan adanya foto penyerahan bantuan Basnas Yang dilakukan oleh anak kandung Bupati Rokan Hilir Waktu itu hanya saja menurut Baharudin Ada pun foto tersebut terjadi Setelah bantuan tersebut kami serahkan kepada masyarakat Terkait dengan pemberitaan yang naik di publik Adanya suatu kepentingan politik berdasarkan Adanya foto dari anak Bupati Rokan Hilir Yang waktu itu ikut berfoto saat bantuan Basnas diserahkan ke masyarakat Bisa dijelaskan Pak sebenarnya persoalannya bagaimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim Terkait ada tudingan bahwa Basnas Rokan Hilir Telah memberikan bantuan berkaitan dengan politik Dari organisasi GMRB Itu kami dari keluarga besar Basnas Kabupaten Rokan Hilir Pertama bagi diri saya selaku ketua Basnas menyampaikan Tudingan itu sebenarnya gini Di saat kejadian kebakaran yang terdapat di kecamatan berkaitan Ada satu rumah, satu unit rumah yang terbakar Oleh sebab itu dengan tanggapan kami secepatnya turun ke lapangan Memberi bantuan tersebut Saat itu saya tidak ada di tempat Tapi saya menyampaikan kepada Bapak Jun Naidi Selaku wakil buah di bidang pendeskusian Saya bilang dengan Pak Jun Pak Jun turun ke lapangan Kemudian didampingi oleh Dina Sosial Saat itu yang mendamping adalah Yang ikut dari Dina Sosial itu adalah Pak Alam Setelah sampai di tempat, di lokasi Pak Jun Naidi langsung memberikan bantuan itu Terhadap keluarga yang mendapat musibah kebakaran Setelah diserah terima Bantuan itu dari Basnas berupa uang duka Boleh atau bantuan Untuk meringankan beban daripada Orang yang kena musibah kebakaran tersebut Kemudian dari pihak Dina Sosial memberikan Berapa alat sembako Dan alat pakaian Dan begitu juga Perlengkapan yang lain Kemudian di saat itu Setelah selesai kami menyalurkan bantuan Daripada GMRB Ikut juga mendamping Tapi mereka Bukan mendahuli Tapi kami sudah memberikan Menyampaikan bantuan tersebut Kemudian Orang itu Daripada GMRB Dia berfoto Berfoto menyerahkan bantuan tersebut Karena mereka Anak Bupati Rokan Hilir Berkepentingan politik Itu tidak benar sama sekali Seperti itu maksudnya Kalau bagi kami Karena yang kami bawa itu adalah GMRB Dan kebetulan ketuanya Anak Bupati Bagi kami itu tidak ada Unsuran politik Karena mereka mau bekerjasama Membantu Basnas Basnas ini kan tidak semuanya Bisa kami turun ke lapangan Mana orang tidak mampu Karena Organisasi GMRB ini Mereka kadang-kadang Tahu dia Ada di masyarakat itu Di kecamatan itu Ada orang susah Mereka melaporkan Melaporkan ke Basnas Kapan kita Mengasih bantuan Kapan kita turun Itulah kerja daripada Adik-adik kami Yang mau dia ikut Bekerjasama di Basnas itu Tapi kalau ada Tuningan yang lain Bagi kami Basnas Tidak ada Tidak ada permasalahan Karena kami kan hanya Tujuan mereka itu Adalah untuk Membantu masyarakat Dan bekerjasama Dengan masyarakat Demikian penjelasan Baharudin Ketua Basnas Rokanhilir Saat diwawancarai Reporter Metro terkini Di ruangan kantornya Senin 12 September 2022 Dari Basnas Badan Siap-iapi Kabupaten Rokanhilir Andoko Reporter Metro terkini Melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton